Kitab Yehezkel, Pasal 44 Pintu Gerbang Sebelah Luar Kemudian orang itu membawa aku kembali ke pintu gerbang sebelah timur daerah rumah Tuhan. Kami ada di luar pintu gerbang, lalu pintu gerbang ditutup. Tuhan berkata kepadaku, pintu gerbang itu tetap tertutup, tidak dibuka. Tidak ada yang masuk melaluinya karena Tuhan Israel telah masuk melaluinya. Jadi, pintu itu harus tetap tertutup. Hanya pemimpin rakyat itu boleh duduk di pintu gerbang ketika ia makan bersama Tuhan. Dia harus masuk melalui serambi muka pada pintu gerbang dan pergi keluar dengan jalan yang sama. Kesucian Baib Tuhan Kemudian orang itu membawa aku melalui pintu gerbang utara ke depan Baib Tuhan. Aku memandang dan melihat kemuliaan Tuhan memenuhi Baib Tuhan. Aku sujud dengan mukaku menyentuh tanah. Tuhan berkata kepadaku, Anak manusia, perhatikan dengan seksama, pakailah mata dan telingamu. Lihatlah itu dan dengarkan dengan baik-baik segala sesuatu yang kukatakan kepadamu tentang semua peraturan dan hukum tentang Baib Tuhan. Perhatikan baik-baik jalan masuk ke rumah Tuhan dan semua yang keluar dari tempat kudus. Kemudian berikan pesan ini kepada semua orang Israel yang tidak mau mematuhi aku. Katakan kepada mereka, Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Hai keluarga Israel, Telah cukup bagiku hal yang mengerikan yang kamu telah lakukan. Kamu membawa orang asing ke dalam rumahku, Dan mereka tidak disunat. Mereka tidak memberikan dirinya sepenuhnya kepadaku. Dengan demikian, Kamu membuat rumahku najis. Kamu melanggar perjanjian kita dan melakukan hal yang mengerikan. Dan kemudian kamu memberikan persembahan roti, lemak, dan darah kepadaku. Tetapi itu hanya membuat rumahku najis. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus. Tidak. Kamu membiarkan orang asing bertanggung jawab atas tempatku yang kudus. Inilah yang dikatakan Tuhan Allah. Orang asing yang tidak disunat, Jangan datang ke dalam rumahku. Bahkan orang asing yang sudah lama tinggal di tengah-tengah orang Israel pun, Tidak boleh. Ia harus disunat, Dan harus memberikan dirinya sendiri sepenuhnya kepadaku, Sebelum ia datang ke rumahku. Pada masa lalu, Orang lewi telah meninggalkan aku ketika Israel meninggalkan aku. Israel telah meninggalkan aku untuk mengikut berhalanya. Orang lewi akan dihukum karena dosanya. Orang lewi telah dipilih melayani dalam tempatku yang kudus. Mereka menjaga gerbang rumah Tuhan. Mereka melayani di rumah itu. Mereka menyembeli hewan untuk kurban-kurban dan kurban bakaran bagi umat. Mereka telah dipilih menolong umat dan melayani mereka. Orang lewi menolong orang berdosa melawan aku. Mereka menolong orang menyembah berhalanya. Jadi, aku membuat perjanjian terhadap mereka. Mereka akan dihukum karena dosanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi, orang lewi tidak akan membawa persembahan kepadaku seperti imam-imam. Mereka tidak mendekati sesuatu barangku atau barang yang paling kudus. Mereka harus menanggung aibnya karena hal yang mengerikan yang dilakukannya. Namun, aku akan membiarkan mereka memelihara rumahku. Mereka akan bekerja di rumah itu dan melakukan hal-hal yang harus dilakukan di dalamnya. Para imam adalah suku lewi semuanya. Tetapi hanya imam-imam dari keluarga Zadok yang memelihara tempatku yang kudus ketika orang Israel meninggalkan aku. Jadi, hanya keturunan Zadok akan membawa persembahan kepadaku. Mereka akan berdiri di hadapanku, mempersembahkan lemak dan darah dari hewan yang dipersembahkannya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mereka akan masuk ke tempatku yang kudus. Mereka datang dekat ke mejaku melayani aku. Mereka menjaga barang-barang yang telah kuberikan kepada mereka. Apabila mereka masuk gerbang pelataran bagian dalam, mereka akan memakai pakaian lenan. Mereka tidak memakai wall apabila mereka melayani di gerbang pelataran bagian dalam dan di rumah Tuhan. Mereka memakai sorban lenan pada kepalanya dan memakai pakaian dalam lenan. Mereka tidak memakai sesuatu yang membuatnya berkeringat. Sebelum mereka pergi kepada umat kepelataran bagian luar, mereka menanggalkan pakaian yang dipakainya ketika melayani aku. Mereka memasukkan pakaian itu ke dalam kamar-kamar kudus. Kemudian mereka mengenakan pakaian lain. Dengan demikian, mereka tidak membiarkan orang menyentuh pakaian kudus itu. Imam-imam itu tidak boleh mencukur kepalanya atau membiarkan rambutnya panjang. Imam boleh memotong rambut pada kepalanya. Tidak ada imam-imam yang boleh minum anggur apabila mereka masuk ke pelataran bagian dalam. Imam-imam tidak boleh mengawini janda atau perempuan yang diceraikan. Tidak, mereka hanya boleh mengawini seorang perawan dari keluarga Israel atau janda imam. Juga, imam harus mengajar umatku tentang perbedaan antara barang-barang yang kudus dan yang tidak kudus. Mereka harus menolong umatku mengetahui yang bersih dan yang najis. Imam akan menjadi hakim di pengadilan. Mereka mengikuti hukumku apabila mereka menghakimi orang. Mereka mematuhi hukum dan peraturanku pada semua hari rayaku. Mereka menghormati hari peristirhatanku yang khusus dan menjaganya kudus. Mereka tidak akan dekat kepada orang mati yang membuatnya najis. Tetapi mereka dapat membuat dirinya sendiri najis jika orang mati itu adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, atau saudara perempuan yang tidak kawin. Setelah imam dibuat bersih, ia harus menunggu tujuh hari. Kemudian dia dapat kembali ke tempat kudus. Tetapi pada hari ia pergi ke pelataran bagian dalam untuk melayani dalam tempat kudus, ia harus mempersembahkan kurban penghapus dosa untuk dirinya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah Tentang tanah yang akan menjadi milik orang Lewi Dan bagian pertama dari setiap jenis toayan menjadi bagian imam. Kamu juga akan memberikan tepungmu yang pertama kepada imam. Hal itu akan membawa berkat kepada rumahmu. Imam-imam jangan memakan burung apapun atau binatang yang mati secara alamiah atau yang telah dicabik-cabik binatang liar. Imam-imam jangan mempersembahkan burung apapun atau yang telah dicabik-cabik binatang. Terima kasih telah menonton!